Tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun jurusan dakwah dan usuludin di kota Madinah itu tahun 1998 Mas saya masuk 1994 4 tahun 1998 saya tamat Alhamdulillah dengan juga nilai yang cukup bagus ya teman-teman Indonesia di sana kenal kami semenjak waktu pas saya mau masuk kuliah semenai jiwa saya lebih kepada hadith tadinya ada fakultas hadith karena di kampus kami itu ada lima lima fakultas ada Al-Quran tapi disyaratnya harus hafal 30 juz ada jurusan hadith kemudian ada jurusan sastra Arab ada syariah ada dakwah nah dulu dikasih pilihan gitu semua yang tamat SMA itu dikasih pilihan kalau masuk di sana mau pilih fakultas apa nih nanti di tes bisa pilih dua saya pilih hadith dan saya pilih dakwah gitu pada saat itu saya pilih hadith karena saya suka menghafal jadi memang saya hobi menghafal hadith-hadith nabi gitu dan rasanya kayak kalau saya menjiwa itu itu kayak nyaman gitu ya saya dapat informasi saya apa yang saya harus lakukan lah menurut agama tapi subhanallah pada saat itu kecenderungan orang yang mengetes itu setelah mengetes dua fakultas ini dia cenderung mengarahkan saya ke dakwah entah apa pertimbangannya waktu itu saya belum terfikir untuk terjun ke dakwah memang tapi setelah saya belajar disana kan ada materi khusus tarikh dakwah sejarah dakwah ada usul dakwah asas-asasnya dakwah itu apa kemudian juga termasuk retorika dalam menyampaikan bagaimana memahami audiens dan segala macam akhirnya saya tertarik gitu apalagi di kelas itu ada praktek bercerama di kelas gitu ya nah setelah itu Alhamdulillah saya coba tahun 1998 Oktober saya balik ke Makassar kebetulan waktu itu saya sempat ditawarkan sebelum balik beasiswa S2 dan S3 di Kasab Langkah di Marokong tapi karena ayah punya pesantren di Makassar dan ada salah satu dokter waktu itu yang kami hormatin dokter Suleman Rahid Hafidullah beliau menyarankan lebih baik pulang ke Indonesia berbakti sama orang tua mengajarkan agama kepada umat mengabdi pada negara gitu kan jadi saya balik akhirnya gitu nah pada saat saya balik saya sekalian lanjut S2 waktu itu saya belum berdakwah juga cuman saya terjun mengajar waktu itu mengajar sambil mengajar mungkin kurang lebih berjalan dua bulan mengajar saya sempat masuk ke mesjid di kampus yang saya ngajar itu hari Jumaat gitu terus saya temukan ada khatib naik dia ngomong saya temukan ya mungkin kalau tukang listrik ahli listrik ketemu sama tukang listrik mendengar ada orang yang bicara tentang listrik tapi dia nggak punya ilmunya pastikan dia ngatakan ngawur nih gitu ya karena ini kalau kabel sambung ini sambung ini nanti nggak apa-apa padahal sebenarnya bisa meledak nih nah saya temukan kok orang ini camah ayatnya dibaca salah hadis yang dibaca juga salah gitu kan terus retorika penyampaian juga suaranya kecil segala macam saya kok merasa sayang benar ya gitu nah saya sempat datangin pengurus mesjid pada saat itu saya mengatakan kalau ada khatib Jumat yang tidak hadir dan butuh saya bersedia itu tahun berapa Ustaz? itu tahun 99 akhir 99 itu akhirnya kebetulan Jumat depannya kosong khatibnya lagi berhalangan nah terus saya datang terus saya khutbah nah itu khutbah pertama itu di kampus Makassar itu? iya akhirnya pada saat itu saya khutbah Alhamdulillah mereka merespon positif mereka minta jadwal semenjak itu saya mulai diminta rutin membuka diri kalau ada mesjid pun yang menawarkan untuk jadwal saya iakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih